Intro Shalom, puji Tuhan saudaraku saat ini kita boleh ada di hari ke-94 dalam gerakan membaca Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kami boleh ada di hari ke-94 dalam gerakan membaca Alkitab. Tuntunlah kami ketika akan membaca Alkitab agar supaya apa yang akan kami baca dapat kami mengerti dan kami diberi kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku mari kita membaca bagian Alkitab di hari ke-94 dalam kitab 2 Samuel pasal 1 sampai pasal 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, Dari manakah engkau? Jawabnya kepadanya, Aku lolos dari tentara Israel. Bertanyalah pula Daud kepadanya, Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku. Jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku lalu memanggil aku, dan aku berkata, Ya tuanku. Ia bertanya kepadaku, Siapakah engkau? Jawabku kepadanya, Aku seorang amalek. Lalu katanya kepadaku, Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu, ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya, dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, Asalmu dari mana? Jawabnya, Aku ini anak perantau orang amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, Bagaimana, tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, Kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmulah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda, itu ada tertulis dalam Kitab Orang Jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, Jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab disamalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah, orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak, para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai, dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan, di tengah-tengah pertempuran, Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan, dan musnah senjata-senjata perang. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya, Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, Pergilah. Lalu kata Daud, Kemana aku pergi? Firmannya, Ke Hebron. Lalu pergilah Daud kesana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Israel, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud disana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada Tuhan Musaul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagap perkasa, sekalipun Tuhan Musaul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Abner bin Ner panglima Saul telah mengambil isi boset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Benyamin bahkan atas seluruh Israel. Isi boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel dan ia memerintah dua tahun lamanya, hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah tujuh tahun dan enam bulan. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah isi boset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab anak Zeruya dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon lalu tinggal di sana. Pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung dua belas orang dari suku Benyamin dari isi boset anak Saul dan dua belas orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu, tempat itu disebutkan orang Helkat Hazurim letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ketiga anak laki-laki Siruya yakni Yoab, Abisai, dan Asael ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, Engkaukah itu Asael? Jawabnya, Ya, aku. Kemudian berkatalah Abner kepadanya, Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan, tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya. Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab, abangmu itu? Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu, berhenti di sana. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat bukit Ama yang ada di sebelah timur Gia ke arah Padanggurun Gibeon, berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Berserulah Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Jawab Yoab, Demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya. Lalu Yoab meniup sangka kala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Semalam malaman, Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan menyeberangi sungai Yordan berjalan terus hampir sepanjang siang lalu sampai ke Mahanaim. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang termasuk asail. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin dari orang-orang Abner 360 orang. Mereka mengangkat mayat asail dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Bethlehem. Kemudian, berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maakah, anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaca, anak Abital. Dan yang keenam ialah Yitream, dari Eglah istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa, ia anak perempuan ayah. Berkatalah Isiboset kepada Abner, Mengapa kau hampiri gundik ayahku? Lalu sangat maralah Abner, karena perkataan Isiboset itu, katanya, Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang, engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan? Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya. Yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dari Dan sampai Beersheba. Dan Isiboset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu. Jawab Daud, baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau, hanya satu hal kuminta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal anak perempuan Saul apabila engkau datang menghadap aku. Daud mengirim utusan juga kepada Isiboset anak Saul dengan pesan, berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan seratus kulit katan orang Filistin. Lalu Isiboset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais. Dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, ayo pulanglah, maka pulanglah ia. Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel katanya, telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian. Dengan perantaran hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya. Abner berbicara dengan orang Benyamin, pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, Baiklah aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu. Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat. Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian, Abner biner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja katanya, Apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner biner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner, lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sirah tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah asail adiknya. Ketika hal itu didengar Daud kemudian, berkatalah ia, Aku dan kerajaanku tidak bersalah dihadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner biner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab, tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan. Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh asail adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, Koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung dan merataplah di depan mayat Abner. Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner dan seluruh rakyat pun menangis. Karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini, apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang, tetapi Daud bersumpah katanya, kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sebelum matahari terbenam, aku mengecap roti atau apapun. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka taulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu bahwa pembunuhan Abner bin Nair bukanlah rancangan raja. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel? Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Zeruiah, melebihi aku dalam kegerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat, setimpal dengan kejahatannya. Demikian pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan, kami boleh membaca Alkitab di hari ini. Diberkatilah setiap pribadi yang boleh mengambil bagian membaca Alkitab di hari ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan selalu menyertai langkah kehidupan kami dan kami dimampukan untuk hidup melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku demikianlah kita sudah membaca Alkitab di hari ke-94. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih telah menonton.